Intro Emosi Kingdom dalam menghadapi comeback Megawati yang sempat menghalangi pemain kelas dunia. Jakarta Bin Fensus Popsifo memberikan permainan yang luar biasa dalam seri pamungkas yang tengah berlangsung di Pontianak yang tak lain daripada kandang dari Popsifo Polwan. Pertandingan ini bisa dikatakan sebagai start war yang diadakan di Proliga kali ini. Pasalnya kedua tim mempunyai daratan pemain yang menjadi bintang di ajang Proliga kali ini. Silih berganti dalam poin terjadi pada pertandingan ini dan fokus dari setiap pemain adalah hal yang paling penting. Untuk membalikan hasil pertandingan, memang kedua tim sama-sama menunjukkan permainan terbuka dan berusaha mencetak poin lebih cepat dari masing-masing tim. Perpecahan dan serangan kedua tim sama-sama punya ketajaman yang mengerikan. Dari kubu Popsifo sendiri mempunyai Kingdom dan Irina Vankova yang menjadi ancaman utama bagi Jakarta Bin. Dan di Jakarta Bin sendiri mempunyai pemain-pemain seperti Karabajemah. Megawati dan Kanya Karaces yang terus berusaha menyerang pertahanan kokoh yang dipasang para pemain Popsifo Polwan. Namun di set ketiga, Megawati sukses membuat Merichon Kingdom emosi karena meski tertinggal jauh. Jakarta Bin mampu membalikan keadaan dengan skor 20-19. Meski Jakarta Bin hampir menyerah di set ketiga setelah poin Bin tertinggal cukup jauh dengan skor 15-19. Namun Megawati kembali menunjukkan tajinya kembali di sini. Dan momen itu terjadi ketika Maddinson berhasil memblok Spike yang dilakukan Megawati. Namun selebrasi di hadapan Mega adalah kesalahan besar mediset. Karena Mega langsung membalas Spike Maddinson dengan blocking dan itu menjadi titik balik bagi Jakarta, Bin untuk kembali fokus untuk mengejar ketertinggalan di set ketiga. Karena setelah diblok oleh Mega, tiba-tiba emosi Maddinson meledak dan Maddinson tahu kalau yang dihadapinya adalah Mega, salah satu aset besar Indonesia. Madison juga mengakui kemampuan Mega di babak pertama dulu. Pasalnya, sampai saat ini tim yang paling sulit dikalahkan oleh pop Sifo Polwan adalah Jakarta Bin. Meluapkan emosi di lapangan adalah hal yang normal. Namun sepertinya hal itu menjadi pemicu comeback Jakarta Bin di set ketiga. Namun kami beruntung kami masih mampu menebus kesalahan yang saya lakukan. Ujar Maddinson meski mengalami kekalah Jakarta, Bin masih dinobatkan sebagai pemenan pada putaran kedua kali ini. Karena hanya kalah satu kali saja. Rekap hasil Proliga 2024 Kalah Megawati Dekata tetap juara putaran kedua. Pada laga seri keempat putaran kedua atau pekan ketujuh itu, Jakarta Bin yang diperkuat Megawati Hanes Tri Pertiwi kalah satu tiga. Kalah dari pop Sifo Polwan. Jakarta Bin yang juara putaran kedua dengan mendapatkan hadiah uang pembinaan sebesar 30 juta rupiah. Tim Asuhan Danai Sriwacara Metkul itu menempati peringkat pertama dengan memperoleh lima kemenangan dari enam laga. Satu-satunya kekalahan pada putaran kedua ini didapat saat melawan pop Sifo Polwan. Pop Sifo Polwan pada putaran kedua ini mendapat empat kemenangan dari enam laga. Sama dengan jumlah kemenangan yang dicapai Jakarta Elektrik PLN. Namun, pop Sifo lebih baik poin dari PLN yakni 14 poin, sedangkan elektrik 10 poin. Akan tetapi, pop Sifo Polwan dari kelas semen keseluruhan, putaran 1 dan 2, tetap menempati posisi teratas dengan jumlah kemenangan 10 dari 12 laga. Jakarta Bin memperoleh sembilan kemenangan dari 12 laga. Tetapi, kedua tim itu sama-sama lolos final four bersama dua tim putri lainnya, Elektrik PLN dan Jakarta Pertamina Enduro. Pelatih pop Sifo Polwan, Lardi mengatakan tim asuhannya banyak melakukan kesalahan pada set kedua sehingga kalah 17-25. Tetapi, mampu diperbaiki pada set ketiga dan keempat, kata Lardi Usailaga. Kesalahan yang dikakukan, tambah Lardi, yaitu pada Receive dan Sarvis. Karena itu, timnya susah melakukan serahan balik. Hal yang sama dikatakan pemain asing pop Sifo, Irina Voronkova. Menurutnya set kedua, dia dan teman-temannya banyak melakukan kesalahan. Untungnya pada set ketiga dan keempat, teman-teman semua mampu memperbaiki kesalahan dan kita menang. Hujar Koronkova seraya menyampaikan terima kasih atas sembutan nasyarakat di Pontiana. Sementara itu, asisten pelatih Jakarta, Bin, Labib, mengatakan timnya seharusnya jika menang pada set pertama kemungkinan akan lain ceritanya. Buktinya set kedua mampu menang. Kalah di set ketiga dengan skor tipis, seharusnya bisa bangkit set keempat. Kami tertinggal jauh sehingga sulit mengejar, hujar Labib. Urutan Tim Putri 1. Jakarta Popsifu Polwan 2. Jakarta Bin 3. Jakarta Elektrik PLN 4. Jakarta Pertamina Enduro Tim bola Voliputra, Jakarta Garuda Jaya akhirnya mampu mendapatkan satu set pada Laga Pamungkas dalam lanjutan Proliga 2024. 24. Sejak digelarnya Proliga musim ini, tim asuhan Li Kyujiang ini selalu kalah dengan skor 0-3. Sebagai laga penutup, Jakarta bayangkara presisi menutup dengan kemenangan saat menghadapi kudus sukun badat. Tetapi, kemenangan ini didapat setelah melalui lima set meski mereka sudah lolos ke babak final four. Hasil ini menyempurnakan tim polisi yang menjadikan Pontianak sebagai tuan rumah bayangkara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!